Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera Semoga tercurah segala bentuk kebaikan Dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah Dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Inilah 5 janji Allah bagi yang sholat subuh tepat waktu Merupakan salah satu sholat wajib Yang mempunyai daya tarik sendiri di antara sholat lainnya Yaitu sholat subuh Meski kita semua tahu Masing-masing sholat wajib mempunyai keutamaan sendiri-sendiri Akan tetapi ada keutamaan dan keistimewaan di dalam sholat subuh Hal ini disebabkan karena nilainya yang sangat tinggi dalam syariat Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya waktu sholat subuh adalah waktu yang sangat sulit Apabila seorang muslim dibiarkan begitu saja Sudah pasti akan memilih untuk tidur atau beristirahat sampai matahari terbit Sebab itulah Rasulullah SAW menghususkan sholat subuh ini Begitu istimewa tentu tidak sama dengan sholat lainnya Banyak sekali keutamaan sholat subuh Salah satu keutamaannya Rasulullah SAW akan mendoakan umatnya yang bergegas melaksanakan sholat subuh tepat waktu Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun untuk sholat subuh Hadis riwayatil misi Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibn Majah Jika Rasulullah SAW berdoa maka tidak ada hijab atau penghalang diantara beliau kepada Allah Karena kita tahu bahwa Rasulullah adalah orang yang secara jasa dia paling dekat dengan Allah Pada hadis lain, Rasulullah SAW pernah bersabda Barang siapa menunaikan sholat subuh Maka ia berada dalam jaminan Allah Maka jangan kamu mencari jaminan Allah Dengan sesuatu selain dari sholat Yang pada saat kamu mendapatkannya justru kamu tergelicir ke dalam api neraka Hadis riwayat muslim Apabila Allah memberikan jaminan Maka tidak ada keraguan sedikit pun Bagi kita untuk mengikarinya Selain itu, waktu sholat subuh adalah waktu terbaik Untuk mendapatkan rahmat dan ridu Allah SWT Dengan surat Al-Kahfi ayat 28 Allah SWT berfirman Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan dibagi dan senjaya hari dengan mengharapkan keridoannya Dan janganlah kedua matamu Berpaling dari mereka karena mengharap perhiasan dunia Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya Telah kami lalaikan dari mengingat kami Serta menuruti hawa nafsunya Dan adalah keadaan itu melewati batas Dari ayat tersebut Maka dapat disimpulkan Bahwa apabila kita bersabar Dan terus berharap itu dari Allah Maka insya Allah Allah akan memberikan kenikmatan Yang tidak pernah terpikirkan oleh kita Dan Allah menegaskan Kenikmatan ini hanyalah diberikan Kepada hambanya yang selalu mengingatnya Bahkan kenikmatan Yang diberikan Allah meleripih kenikmatan dunia dan isinya Dari Aisyah Rasulullah SAW pernah bersabda Dua roka saat fajar Bahalanya lebih indah Daripada dunia dan isinya Hadis rewai termisi Selain itu Allah juga menjamin Lima hal bagi hamba-hambanya Yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu Yang pertama Bahala seperti sholat satu malam penuh Dari Usman bin Afan Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa sholat isya berjamaah Maka seakan-akan Dia telah sholat setengah malam Dan barang siapa sholat subuh berjamaah Maka seakan-akan Dia telah melaksanakan sholat malam Satu malam penuh Hadis rewai muslim Dengan demikian Berarti kita mendapatkan pahala Yang sangat banyak di sisi Allah Pahala tersebut Tidak hanya di dunia saja Bahkan saat di akhirat gelap Allah akan memberikan pertolongan Kepada hamba-hambanya Yang mengerjakan sholat subuh tepat waktu Yang kedua Sebagai sumber cahaya di hari kiamat Saat kiamat datang Seluruh alam semesta Akan hancur Matahari akan digulung Sehingga keadaan menjadi gulita Dan semua makhluk akan mati Di saat kita dibangkitkan Dan dikumpulkan di padang masyar Untuk menghadapi pengadilan Allah Maka disitulah Akan terlihat cahaya Dari orang-orang yang semasa hidup di dunia Sering melaksanakan sholat lima waktu Dan diantaranya adalah sholat subuh tepat waktu Cahaya inilah yang akan menerangi Orang-orang yang beriman Yang tak pernah meninggalkan sholat lima waktu Dan akan semakin terang Manakala seorang hamba Rajin mengamalkan sholat subuh tepat waktu Yang ketiga Dijanjikan masuk surga Tidak ada satupun yang tidak ingin masuk surga Dengan segala kenikmatannya Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Syairi Ia berkata Bahwa Rasulullah SAW bersabda Barang siapa mengerjakan sholat berdain Yaitu sholat subuh dan sholat asar Maka dia akan masuk surga Hadis Rauhid Bukhari Muslim Dari hadis tersebut Dapat disimpulkan Bahwa ada dua waktu sholat Yang mempunyai keutamaan lebih besar Dibanding keutamaan sholat wajib lainnya Kenapa bisa begitu Sebagian ulama berpendapat Karena waktu tersebut Adalah waktu yang sulit Oleh karena itu Allah memberikan keutamaan lebih Dibanding sholat wajib lainnya Yang keempat Selalu dalam lindungan Allah Tidak ada perlindungan yang lebih diinginkan Oleh seorang hamba Melainkan hanya perlindungan dari Allah Karena dengan mendapatkan perlindungan dari Allah Maka sudah dibastikan Hidup seseorang akan mendapatkan ketenangan Dan tidak akan pernah takut dengan apapun Baik harta, jabatan, keluarga Bahkan kejahatan yang disebabkan dari manusia Dari Juna bin Syufan Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menunaikan sholat subuh Maka ia berada dalam jaminan Allah Maka jangan coba-coba Membuat Allah membuktikan janjinya Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan sholat subuh Allah akan menuntutnya Sehingga Allah akan membenamkan mukanya Kedalam neraka Hadis riwayat muslim At-Tarmisi dan Ibnu Majah Dari hadis tersebut Dapat disimpulkan Bahwa Allah akan memberikan balasan Bagi siapa saja yang menghalangi orang lain Untuk mengerjakan sholat Terutama adalah sholat subuh Yang kelima Dapat melihat Allah Siapa yang tidak ingin melihat pencipta alam semesta Dan isinya secara langsung Yaitu Allah SWT Dari Jabir Abdullah Ia berkata ketika kami sedang duduk Bersama Rasulullah SAW Ketika melihat bulan bernama Beliau bersabda Sungguh kalian akan melihat rob kalian Sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang Dalam melihatnya Apabila kalian mampu Jangan kalian menyerah dalam melakukan sholat subuh Sholat sebelum matahari terbit Dan sholat sebelum matahari terbenam Maka lakukanlah Hadis riwayat buhari muslim Beruntunglah bagi orang yang beriman Yang selalu menjaga sholat lima waktu Terutama sholat subuh dan asar Semoga kita semua Bisa senantiasa melakukan sholat subuh tepat waktu Dan menjadi salah satu hamba Yang mampu melihat Allah secara langsung Di akhirat gelap Amin Semoga kisah di atas Bisa menjadi pelajaran Untuk kita semua Sekian Wallahu a'lam Peace out Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!